Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Vimus Kali ini kita akan review speaker dari Blackspeeder seri 10603 MB speaker murah yang harganya Rp250.000 saya beli plus ongkirnya itu lumayan ya Rp560.000 yang saya beli di mana ya pokoknya buat teman-teman yang minat produknya bisa cek di deskripsi ya untuk spekernya lanjut guys oke dan ini untuk unit spekernya ya lumayan banget lumayan ya magnetnya juga lumayan gede ya voice callnya gede nanti kita bahas dan untuk pemilihannya itu dapat kartu garansi ya yang nah ini dari PT Agung elektroni elektro elektro elektrindo dari tanggrangnya sepengar Blackspeeder itu kayaknya dibuat di Indonesia ya bukan produk Cina kayaknya tapi oh iya ada juga yang produk Cina kayaknya enggak tahu ya oke untuk spesifikasinya disini ya bisa kalian baca-baca sendiri ya yang penting kayaknya voice voice coil voice coil yang paling penting voice coil diameter 49,5 atau 2 inch untuk frekuensinya dari 50hz sampai 5khz buat lu miniatur kayaknya masih oke ya frekuensinya 50hz tapi saya buat saya buat ngebas itu ngeter teman-teman ya nggak tahu antara daun dan juga kabelnya itu kabel ini lu nempel-nempel gitu ini buat middle ini buat middle pengalaman saya kayak eh middenya itu terlalu kelongkung-kelongkung jadi perlu tweet driver Twitter yang lumayan bagus ya biar lebih ngetes tentu power handlingnya 250watt program powernya 500watt eh sensitivitynya 92db diameter 10in lebih disenggolong-enggolong-enggolong ya gitu aja ya ini untuk frekuensinya ini saya suka itu dua-dua in speaker murah ya kalau saya lebih suka yang seri bawahnya ya ping-mid-high kalau yang ini agak lumit mid-low mid-low gitu aja oke kita bahas speakernya nah speaker ini saya pakai buat mid dan ngimbangin 18in main2way untuk tampilan di belakangnya seperti ini ya tempat powernya 508 ohm serinya kemudian blackspeeder ini di wet made Indonesia kemudian untuk pemasangan speakernya juga mudah tapi kualitasnya biasa aja ya rangkanya seperti ini ya cekung Hai mengikut tempatan manennya juga gede-gede guys untuk daunnya daunnya itu mantep loh ini kontor karena sudah saya pakai wash nah ini tampilan dari depan daun-daunnya seperti ini lumayan 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 keras dan juga tebel nah jadi langsung aja kita coba suaranya besok hari ini malam mantep 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 dan rangkanya itu agak mengulih rangkanya lumayan untuk finishingnya kayak begitu ya daunnya seperti itu dampernya juga lumayan 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 dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!